Kami berencana untuk melakukan satu festival, festival Kota Tua ini dengan tentunya membangkitkan kembali ingatan kita di masa lalu misalnya dengan moda-moda transportasi yang dulu marak di Gorontalo, Bendy yang kita hidupkan itu, kemudian juga orang-orang yang berjualan di jalan-jalan dengan cara-cara membawa bakul atau apa itu, dagangannya kita akan tampilkan itu. Dan juga di pasar-pasar yang ada di sekitar Kota Tua itu kita akan tampilkan sehingga nuansa tempo dulu itu nampak sekali. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Iqbang Nain dalam program Lebih Dekat. Dan di episode kali ini kita bakal membahas terkait dengan bagaimana transformasi pariwisata atau strategi pengembangan pariwisata di Provinsi Gorontalo, terkhusus di Kota Gorontalo. Nah, sebagai Ibu Kota Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo tentu tidak akan pernah luput dari daftar kunjungan orang-orang yang ingin mengunjungi Provinsi Gorontalo. Yang menjadi pertanyaan, apa yang ditawarkan oleh Kota Gorontalo untuk menyambut para pengunjung yang datang dari berbagai daerah tersebut? Nah, juga sudah hadir bersama saya di episode kali ini untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu Bapak Wali Kota Gorontalo, Bapak Dr. Haji Martin Ataha, SEMX Def. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, walafiat. Alhamdulillah, kabar baik Pak. Nah, menjawab pertanyaan tersebut nih Pak, bagaimana apa yang ditawarkan oleh Kota Gorontalo untuk pariwisata gitu Pak? Baik, terima kasih. Jadi Kota Gorontalo ini adalah Ibu Kota Provinsi Gorontalo. Sebagai Ibu Kota tentunya, Kota Gorontalo menjadi pusat perekonomian, pusat aktivitas, pusat perdagangan, pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, dan pusat segala aktivitas masyarakat Provinsi Gorontalo. Karena dia adalah Ibu Kota Provinsi. Oleh karena itu, jangan melihat Kota Gorontalo itu berdiri sendiri tanpa ada kaitan dengan daerah-daerah yang merupakan interland atau daerah-daerah wilayah penyangga daripada Provinsi Ibu. Sehingga dalam memajukan berbagai sektor, kita harus melihat secara komprehensif dengan wilayah-wilayah lain terkait dengan pengembangan sektor tertentu. Misalnya tadi pertanyaan masalah sektor pariwisata. Iya. Jadi kalau dilihat dari potensi wisata alam, Kota Gorontalo apa yang dia tawarkan? Nggak ada. Karena alam itu tidak berada di kota. Karena kota adalah suatu pusat aktivitas masyarakat. Dia berada di gunung-gunung, dia berada di pantai-pantai, dia berada di laut-laut, dia berada di pedalaman, di pedesaan, dan di mana-mana. Yang orang-orang yang datang menikmati alam itu di sana, bukan di kota. Karena kota adalah pusat aktivitas masyarakat. Di sini paling melihat pusat pertokohan, perdagangan, pusat permintaan, sekolah-sekolah, pusat pendidikan, pusat kesehatan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, strategi yang kami kembangkan di dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kota Gorontalo, bukan hanya mengandalkan destinasi-destinasi yang Kota Gorontalo ansi. Tidak hanya semata-mata Kota Gorontalo, tapi kami mempromosikan semua potensi wisata yang ada di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Saya mempromosikan Hiu Paus. Kan bisa dilihat di awal-awal Hiu Paus itu di Terminal 3 Bandar Udara Cengkareng. Hanya foto saya yang terpampang dengan Hiu Paus untuk mempromosikan Mbak Adi Gorontalo ada Hiu Paus. Ada misalnya Pulau Cinta, atau pusat-pusat wisata yang bernuansa laut bahari. Itu tidak ada di kota, tapi kita promosikan di luar. Artinya apa? Orang-orang yang datang menikmati pusat-pusat wisata itu, tadi disampaikan, sebagai ibu kota pasti mereka akan datang ke Kota Gorontalo. Manfaat apa yang bisa diputih oleh masyarakat Kota Gorontalo di sektor pariwisata ini, orang yang datang, baik pelancong dalam negeri maupun turis dari luar negeri, dia datang menikmati itu, dia pasti datang di Kota Gorontalo. Dia nanti tidur di sini, hotel-hotel saya terisi. Dia pasti makan di sini, restoran-restoran rumah makan saya terisi. Dia akan pasti berwisata dan berkendara di sini. Maka moda-moda transportasi di Kota Gorontalo berjalan. Dia pasti belanja di sini. Maka souvenir-souvenir, upia karan, jikarau, apa semua di Kota Gorontalo pasti lap. Dengan potensi wisata yang dimiliki oleh daerah lain. Jadi itu strategi yang saya kembangkan. Sehingga manfaat yang kita peroleh di sektor wisata ini, justru Kota Gorontalo yang memperoleh manfaatnya ketimbang daerah lain itu paling, dia kalau menikmati upaus, dia 2-3 jam aja di sana. Tapi 2-3 hari di kota. Itu terhenti. Saya kira ini pemikiran yang mampu bisa mengangkat perekonomian suatu daerah. Dan ini saya sudah perhatikan selama 9 tahun yang saya memimpin ini. Dan buktinya, pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata di kota, ini lebih tinggi daripada pendapatan daerah dari daerah-daerah tetangga kami dari sektor pariwisata. Kota, hotel kami ya. Iya, betul. Pajak hotel. Hiburan kami ya ada, pajak hiburan. Iya, betul juga. Pajak rumah rumah makan, rumah makan kami lakukan. Ada, kami dapat pajak rumah makan dari situ. Pajak restoran, nah sebagainya. Jadi ini yang harus kita kembangkan. Tetapi bukan berarti juga Kota Gorontalo hanya mengandalkannya. Tapi ada juga beberapa destilasi wisata yang seperti situs sejarah Benteng Otanaham. Itu adalah salah satu andalan atau unggulan kami dalam mengembangkan di samping dia wisata alam, juga adalah wisata budaya yang menyuguhkan alam yang panorama yang bagus karena dia berada di ketinggian dengan pemandangan Danau Liboto dan Kota Gorontalo secara keseluruhan dapat dilihat dari sana. Yang kedua, karena ada nuansa budaya di situ menggambarkan bahwa ini adalah situs sejarah yang beratus-ratus tahun telah ada yang menggambarkan perjuangan masyarakat yang ada di sini. Jadi ada cerita sejarahnya, cerita seninya, ada cerita adat budaya di situ. Jadi destinasi wisata di Kota Gorontalo seperti Benteng Otanaham itu merupakan destinasi yang paling banyak dikunjungi. Yang paling banyak dikunjungi. Dan paling banyak juga menyumbang pendapatan dari sana. Karena sektor wisata itu juga adalah menjadi penyumbang dari pendapatan asli daerah. Karena kita menjual jasa kan, jasa wisata, jasa pemenangan, jasa budaya, jasa. Di samping itu juga misalnya yang muncul baru-baru mulai kita eksploitir yang ada di pantai Leato, Leato Selatan. Yang misalnya lihat Tamendau sekarang ya. Jadi dia menjadi pusat kuliner dan juga menjadi pusat wisata bahar. Betul Pak. Nah selanjutnya nih Pak, terkait dengan bagaimana sektor pariwisata kita lihat ini. Selain pembangunan pariwisata, kita juga harus fokus di pemeliharaan. Nah bagaimana pemeliharaan sektor pariwisata di Kota Gorontalo sendiri Pak? Jadi masalah pemeliharaan objek usata itu memang cukup mahal biayanya. Tetapi ini jangan hanya sekedar diserahkan kepada pemerintah. Di samping keterbatasan anggaran, juga kita terbatas jumlah SDM yang melakukan pemeliharaan itu. Tetapi ini menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder. Semua pemanggung kepentingan berkewajiban untuk memelihara, merawat, menjaga agar kelestarian daripada objek-objek usata ini bisa terjaga dengan baik sehingga bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Untuk pengembangannya maupun untuk menjadi tempat untuk mereka melakukan eksplor berbagai potensi yang ada di situ. Jadi misalnya lihat beberapa yang muncul sekarang ini sudah mulai bermunculan berbagai objek usata yang mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan usata di Kota Gorontalo. Jadi pemeliharaan ini juga harus butuh kerjasama. Sama semua pihak. Semua pihak pun harus terlihat di situ. Masyarakat, baik masyarakat pemukim, masyarakat pendatang yang akan menikmati itu maupun masyarakat yang ada di sekitarnya yang bisa memberikan kontribusi penting terhadap bagaimana. Bisa menjaga, merawat, memelihara. Nah itu yang menarik Pak. Barusan ini, berapa hari yang lalu mungkin kita sudah viral ada tim anak-anak muda yaitu Tanggida Group. Yang membersihkan selama, melihara. Itu bagaimana tanggapan Bapak terdiri dengan mereka? Kami memberi apresiasi kepada mereka karena dengan kesadaran yang tinggi, anak-anak muda itu memelihara bagaimana membersihkan dan merawat lingkungan jika satu lingkungan itu dilihat tidak tertata rapi. Mereka memberi kecegahan seluruhkan, mengangkat sampah-sampah, menyeluruhkan air yang tersumbat dan lain sebagainya. Ini satu inisiatif dan saya pikir itu adalah kreativitas daripada anak-anak muda yang memberikan sumbang si tenaga dan pikiran mereka untuk pengembangan sektor pariwisata dan perbaikan lingkungan di kota Gerontang. Saya mengapresiasi kepada anak-anak muda tersebut. Keren sekali Pak, kebijakan mereka dan juga kepedulian mereka terkait dengan hal-hal yang ada di lingkungan mereka. Nah, terkait dengan pariwisata Pak, di kota Gerontalo juga ada selain dari benteng otanai, itu kita kenal dengan ada kota tua Pak. Kota tua. Nah, bagaimana dengan kota tua itu Pak? Jadi kota tua ini sudah menjadi program kami, bahkan saya sudah merancang di dalam rencana pembangunan jangka menengah kota Gerontalo 2019-2024. Walaupun belum sepenuhnya kita lakukan penataan kota tua ini, tapi kita melakukan berbagai upaya agar kelestarian daripada wilayah atau kawasan kota tua ini bisa terjaga. Karena di sana ada situs-situs sejarah yang menggambarkan bahwa kota Gerontalo ini punya kota yang dahulu kala yang menggambarkan baik dari sisi estetikanya, Kemudian dari sisi lingkungannya ada rumah-rumah yang dibangun dengan model-model dulu. Kemudian juga kawasan dan lingkungannya, aktivitas masyarakat di situ juga masih memperlihatkan. Sehingga kami berencana untuk melakukan satu festival, festival kota tua ini dengan tentunya membangkitkan kembali ingatan kita di masa lalu misalnya dengan moda-moda transportasi yang dulu marak di Gerontalo, Bendy yang dilahidupkan itu. Kemudian juga orang-orang yang berjualan di jalan-jalan dengan cara-cara membawa bakul atau apa itu, dagangannya kita akan tampilkan itu. Dan juga di pasar-pasar yang ada di sekitar kota tua itu, kita akan tampilkan sehingga nuansa tempo dulu itu nampak sekali. Jadi kota tua ini menjadi aset bagi kita di kota Gerontalo yang tentunya ini harus dikembangkan lebih semarak lagi walaupun sekarang kita baru mulai rintis. Jadi kota tua itu, wilayah kota tua di kota Gerontalo itu mulai dari Taruna, Romaja, terus dia kesini kantor pos, kemudian lurus, sampai dengan Masjid Agung Bait Rahim, kemudian dia belakang, sampai pusat perdagangan kota tua, sampai Masjid Huntos, sampai lagi kembali ke Taruna. Jadi itu kawasan kota tua yang penataannya kami sudah lakukan sekarang untuk saat sekarang ini yang sementara dilakukan penataannya yaitu di kawasan sek perdagangan. Kampung yang kita sebut, orang dulu menyebut Kampung Cina dan Kampung Arab. Nah itulah pusat perdagangan di Kota Gerontalo. Jadi tempo dulu itu, orang mengenal yang namanya Kota Gerontalo, itu ya Kampung Cina dan Kampung Arab. Pusat pertokohan, pusat perdagangan di situlah. Yang saat ini saya sementara lakukan revitalisasi agar dikembalikan nuansanya, tetapi lingkungannya kita permoderni. Itu sebenarnya harap lebih baik lagi ya, bagaimana pengawalan pariwisata di Kota Tumai itu Pak. Karena banyak juga saya lihat, banyak orang yang priwet, banyaknya foto-koto di situ Pak. Jadi itu merupakan satu pembangunan sektor pariwisata juga ke depan gitu Pak. Nah pertanyaan terakhir nih Pak. Pertanyaan terakhir bagaimana harapan Bapak ke depan, apalagi di sisa masa jabatan ini, apakah ada yang belum terlaksana? Dan bagaimana menanggapi hal tersebut Pak? Betul. Jadi tidak mungkin kita bisa melaksanakan semua itu, bisa selesai 100%. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan agar, keterbatasan SDM dan berbagai keterbatasan sumber daya yang kita miliki, tentunya paling tidak kita sudah bisa melakukan rintisan terhadap berbagai program ini. Nah harapan saya ke depan, ini dapat diteruskan karena sektor pariwisata ini mampu memberikan kontribusi penting terhadap kemajuan ekonomi di suatu daerah. Khususnya di Kota Gorontalo ini. Tetapi tidak bisa kita lepas dari kolaborasi dan sinilitas dengan semua pihak. Karena Kota Gorontalo ini tidak bisa hanya bekerja sendiri. Sehebat apapun yang kita laksanakan, rencana yang kita buat, kemudian kita laksanakan dengan sumber daya yang tersedia di kita, tapi tanpa kolaborasi dan sinilitas itu tidak bisa berjalan. Sineritas dengan siapa? Ya sinilitas dengan pemerintah provinsi misalnya, di sana juga kan ada dinas perwisata. Bagaimana program-program apa yang kita bisa kembangkan, yang bisa menyukuhkan, sehingga bisa mengangkat perekonomian kota. Atau dengan daerah-daerah lain yang merupakan daerah di sekitar kita, yang juga mereka punya potensi-potensi wisata, terutama wisata alam, wisata bahari, pengunungan, dan lain sebagainya. Maka kolaborasi ini yang harus kita kembangkan ke depan. Mudah-mudahan setelah saya, ini akan dikembangkan oleh orang-orang yang menggantikan saya. Betul sekali tribuners ya, karena ke depan ini perkembangan parwisata di kota Gorontalo juga kita berharap bakal lebih maju lagi Pak. Jadi perkembangan ekonomi, perkembangan apapun itu yang ada di kota Gorontalo, kita harapkan bersama bahwa itu akan menjadi lebih baik ke depannya. Jadi tribuners kita akhiri episode kali ini, saya Iqbal Naim dan juga ada Pak Walikor Gorontalo, ucapkan terima kasih, sampai berjumpa kembali. Terima kasih, Iqbal. Terima kasih, Iqbal.